Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai pejabat yang rangkap jabatan Hari ini teman-teman Presiden Jokowi melantik Megawati Menjadi Ketua Dewan Pengarah BIN Badan Riset Inovasi Nasional Hari ini di Jakarta dilantik Padahal sebelumnya Megawati sudah punya jabatan Yaitu sebagai Dewan Pengarah BPIP Badan Pembina Ideologi Panyasila Kali ini teman-teman Megawati mendapat jabatan baru Sebagai Ketua Dewan Pengarah BIN Badan Riset Inovasi Nasional Nah teman-teman kalau kita melihat hal seperti ini Kita pernah ingat apa yang pernah disampaikan Jokowi Di awal masa jabatan beliau Di 2014-2019 Pernah menyampaikan melarang Pejabatnya itu rangkap jabatan Tetapi kali ini kenapa Justru Pak Jokowi memberikan ruang Memberikan tempat kepada pejabat negara Untuk dikasih jabatan yang lain Apakah tidak ada orang lain Selain mereka-mereka yang saat ini rangkap jabatan Karena kalau kita melihat teman-teman Kemarin ada rektor UI yang rangkap jabatan Menjadi komisaris Ini dipersoalkan Publik menyoloti terkait itu Dan akhirnya beliau mundur Dan memilih jabatan sebagai rektor Nah kali ini Megawati justru mendapat tempat Sebagai Hewan pengarah BIN Yang sebelumnya teman-teman Ada juga Lut Bin Sar Panjaitan Ini juga Rangkap jabatan Beberapa jabatan yang Dipegangnya Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Terkait rangkap jabatan Megawati Kita ambil berita teman-teman Dari Kumparan News Jokowi resmi lantik Megawati Sebagai Dewan pengarah BIN Presiden Jokowi hari ini resmi Melantik Dewan pengarah Badan Riset Inovasi Nasional BIN di Estana Presiden Jakarta Pelantikan dimulai Pukul 13.30 WIB Rabu 13 Oktober Tampak ketua Dewan pengarah Megawati Sukarno Putri Mengenakan kebahaya biru Lengkap dengan masker Sejumlah pejabat negara Tampak hadir antara lain Menko PMK Muhajir Effendi Mensesnek Pratikno Dan sejumlah pejabat negara lainnya Surat keputusan Presiden Atas penetapan Dewan pengarah BIN Dibacakan oleh Deputi Bidang Administratur Setnek Nani Purwanti Berikut susunan Dewan pengarah BIN Ketua Dewan pengarah Megawati Wakil Ketua Menteri Keuangan Sri Mulyani Wakil Ketua Menteri PPN Kepala Bapenas Suharso Munarfa Sekretaris Sudamek Agung Waspodo Sunyoto Anggota Prof. Emil Salim Prof. IGD Wenten Bambang Ksowo Prof. Adi Utarini Prof. Dr. Marsudi Wahyu Kisoro Dan Insinyur Tri Mumpuni Selanjutnya Pembacaan Sumpah Dipandu langsung oleh Jokowi Bersediakah Sudara-sudara Diambil Sumpah Menurut Agama Masing-Masing Tanya Jokowi Dilihat dari Youtube Sekretariat Presiden Bersedia Saud Para Dewan Pengarah BIN Nah itu teman-teman Kalau kita melihat Megawati Mendapat jabatan baru Sebagai Dewan Pengarah BIN Badan Riset Inovasi Nasional Nah ini yang Dipertanyakan publik juga Teman-teman Apakah tidak ada orang lain Selain Megawati Untuk menduduki jabatan Seperti Dewan Pengarah Kenapa Megawati sudah mendapatkan jatah Menjadi Dewan Pengarah BIN Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kenapa Kalau tidak fokus saja di sana Sebagai Dewan Pengarah BIN Namun kali ini Jokowi memberi jabatan lagi Sebagai Dewan Pengarah BIN Nah teman-teman Kita juga akan lihat Terkait Luhut Binsar Panjaitan Kita baca berita teman-teman Dari Kumparan Bisnis Jokowi Tambah lagi penugasan Ke Luhut Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung Jadi jabatan baru Luhut Binsar Panjaitan Ini mendapat jabatan Sebagai Ketua Komite Kereta Api Jakarta Bandung Kereta Api Cepat itu Teman-teman Yang kemarin Menjadi Sempat rame Terkait Kenapa Anggaran Pembangunan Kereta Api Cepat Diambil dari APBN Apakah tidak Sebaiknya Anggaran Itu diperuntukkan Untuk penanganan COVID-19 Kenapa harus Diarahkan ke Pengadaan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung Kritik oleh banyak kalangan Presiden Jokowi Menambah lagi Penugasan untuk Menko Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Terbaru Luhut ditunjuk Sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung Penugasan tersebut Dari Jokowi Kepada Luhut Termuat dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 93 Tahun 2021 Yang merupakan Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung Perpres itu sendiri Diteken Jokowi Rabu 6 Oktober 2021 Penunjukkan Luhut Sebagai Ketua Komite Dinyatakan Dalam Pasal 3A Jadi ini ada Perpres Nah sekarang teman-teman Selain Jabatan Luhut Sebagai Ketua Komite Kereta Api Cepat Jakarta Bandung Kita lihat teman-teman Ini beberapa Jabatan dari Luhut Bin Sar Panjaitan Ini juga buahnya Ini Pertama Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Sebagai Menteri Teman-teman Kedua Wakil Ketua KPC PEN Perpres nomor 82 Tahun 2020 Tiga Koordinator PPKM Jakarta Bali Keempat Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional Perpres nomor 60 Tahun 2021 Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Perpres nomor 15 Tahun 2021 Keenam Ketua Komite Kereta Api Cepat Jakarta Bandung Koordinator Perjapatan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Perpres nomor 93 Tahun 2021 Nah itu teman-teman Jabatan Luhut Bin Sar Panjaitan Yang banyak banget Pertanyaannya Apakah tidak ada orang lain Selain Luhut Yang bisa menjabat Jabatan itu Karena kalau kita Bicara jabatan teman-teman Itu kan harus dipertanggungjawabkan Bagaimana orang yang Punya banyak jabatan Bisa mempertanggungjawabkan Jabatannya Padahal kerja maksimal itu kan 12 jam Sehari itu Apa ada orang yang Kerja 24 jam itu Tidak ada Nah Kalau hanya pekerja 12 jam Harus membagi Di 6 Institusi Ini kan Bagaimana Bisa mengatur teman-teman Kalau hanya sekedar titip nama Memang Itu bisa Tetapi apakah hal seperti itu Bisa dipertanggungjawabkan Karena ini menyangkut Uang negara Uang rakyat Jadi apa tidak sebaiknya Seperti yang pernah disampaikan Jokowi bahwa Jokowi pernah melarang Bawaannya Untuk rangkap jabatan Kalau kita lihat teman-teman Ini kita Buka lagi Berita dari Suara.com Rabu 13 Oktober 2021 Viral lagi Pernyataan Lawas Jokowi Larang pejabat Punya rangkap jabatan Jokowi Pernah melarang Pejabat Yang rangkap jabatan Tetapi kali ini Jokowi malah Melupakan Apa yang pernah dikatakan Bahwa Sekarang Seperti Luhut Seperti Megawati Ini punya Banyak jabatan Dan itu Tidak dipersoalkan Padahal Jokowi dulu Pernah melarang itu Kita baca beritanya teman-teman Video lawas Berisi pernyataan Presiden Jokowi Yang melarang Pejabat memiliki Rangkap jabatan Kembali viral Di media sosial Video tersebut Beri dari luas Di media sosial Salah satunya Diunggah oleh Akun Twitter Ad Niko Silalahi Pernyataan Lawas Jokowi tersebut Kembali banyak Dibicarakan oleh publik Setelah muncul Revisi Statuta Universitas Indonesia Ditandatangani oleh Jokowi Dalam revisi Peraturan tersebut Jokowi mengizinkan Rektor UI Rangkap jabatan Seperti diketahui Rektor UI saat ini Ari Kuncoro Memiliki jabatan Rangkap sebagai Wakil Komisaris Utama BRI Bank Plat Merah Milik BUMN Ini berita yang Kemarin teman-teman Bahwa Ari Kuncoro Rektor UI Merangkap jabatan Sebagai Wakil Komisaris Utama BRI Kemudian Jokowi Jokowi membuat Sebuah aturan lagi Bahwa Jokowi Mengizinkan Rektor UI Rangkap jabatan Tidak boleh Rangkap-rangkap jabatan Kerja di satu tempat Belum tentu benar Kata Jokowi Ini yang disampaikan Jokowi pada 21 Oktober 2014 2014 Yang silam Teman-teman Jokowi Melarang Rangkap jabatan Nah Itu teman-teman Terkait Berita kali ini Rangkap jabatan Dianggap Hal yang biasa Pertanyaan kita adalah Apakah tidak ada Orang lain Selain mereka Yang bisa Melaksanakan Pekerjaan Seperti itu Karena orang Rangkap jabatan itu Saya pikir akan Kesulitan Membagi waktu Bagaimana Orang akan Profesional Kalau Apa yang dilakukan itu Banyak bidang Seperti Luhut Sebagai menteri Kemudian Komite Kereta Api Kemudian PEN Kemudian Terkait tentang Pemeliharaan Danau Dan sebagainya Ini kan banyak Pekerjaan Bagaimana Orang bisa Profesional Kalau Menangani Banyak Pekerjaan Padahal Orang profesional Itu Orang ahli Itu Menangani Satu bidang Itu ahli Dan hasilnya Luar biasa Jadi Karena fokus Seperti itu Tetapi Kalau seperti ini Kan tidak fokus Banyak Jabatan Bagaimana Dia melaksanakan Jabatan itu Itu Teman-teman Yang bisa kita Bahas kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Sekalian Tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton